Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Jumpa lagi ya bersama dengan Mimin Pastinya di channel Cahayat TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan Informasi mengenai trailer Yang akan tayang di episode yang Mendatang yaitu di episode yang Ke 77 Ya pada hari ini Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Ya Mengawali hari ini pastinya Kita harus menyambut dengan penuh Kebahagiaan dengan kemerdekaan Ya dimana Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Beberapa sesi Ya dimana di episode yang akan datang Kita akan menyaksikan ketika Ya Rianti Yang ingin bertemu dengan Dita Disitu juga ada Bu Siska Ya mereka bertemu di Sebuah cafe ya Ya lagi-lagi disini merenakan Merancangkan sesuatu hal terhadap Saleha Sungguh mereka tidak kapok-kapoknya Melakukan hal yang buruk terhadap Saleha Ya pastinya disini Mimin pun sangat muak sekali Dengan tingkah laku mereka ya guys Ya kapan mereka mendapatkan karma Dan kapan mereka akan dipenjara Ya Mimin pun berharap semoga hal itu Akan cepat terjadi Namun pastinya kemungkinan belum ya Karena kejahatan belum pernah terbongkar Di depan pak polisi Ya kita tunggu saja ya Kelanjutannya bagaimana keaksi mereka Ya pastinya disini Budita pun akan merancang sesuatu Ketika Saleha yang sudah berada di rumah Ya kesepakatan mereka ingin melenyapkan Saleha Satu-satunya Saleha harus ditiadakan Ya sungguh sangat keterlaluan sekali ya Disini sepertinya Saleha yang mendapatkan Obat tidur Ya obat tidur seperti Sepertinya Saleha tertidur pulas ya Sehingga ia pun dibawa ke rel kereta api Ya disini Saleha yang sudah tertidur di tengah-tengah rel Ya sungguh sangat keterlaluan Dita itu ya membawa Saleha dan ingin membunuhnya Ya sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan terima kasih bagi kalian yang sudah setia dengan channel ini Mimindo akan mudah-mudahan panjang umur Murah rezeki dan sehat selalu Amin Ya ketika Saleha yang sudah tertidur pulas Di tengah rel kereta api Dan tiba-tiba saja Ya kereta api akan melintas Sungguh sangat menyedihkan ya Ya disini tiba-tiba saja ada Dhani yang sedang bersepeda motor Ya Dhani pun sangat kaget Di tengah rel ada seorang wanita yang Pastinya Dhani berpikir bahwa wanita tersebut sedang tidur ya Dan ia pun berteriak Ya begitu juga dengan Nando Nando yang sepertinya mempunyai firasat buruk terhadap Saleha Dan ia pun Ia berada di sekitaran rel kereta api Dan ia pun melihat Saleha Berada di tengah-tengah rel Dan ia pun langsung sigap saja Ya pastinya disini Nando pun akan menolong Saleha ya Ya kira-kira apakah Nando bisa menolongnya? Ya disini Mimin sangat yakin bahwa Nando lah Yang akan menolong Saleha Ya sepertinya disini Ketika Saleha yang sudah terbangun dari tidurnya Dan pastinya ia pun kaget ya Bisa-bisanya dirinya berada di tengah-tengah rel kereta api Apakah dia akan mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Budita? Ya kemungkinan tidak langsung menuduh begitu saja Ya pastinya disini Saleha pun tidak tahu menau ya Ya kita doakan saja mudah-mudahan Nando akan mengusut tuntas ya Apakah ada langdap di balik semua ini yang bisa menyebabkan Saleha akan meninggal ya Ya jika tidak ada yang menolong pastinya disini Saleha tidak bisa tertolong Karena pastinya rel kereta api tersebut akan melintasi tubuh dari Saleha Dan akan menjadi kepingan ya Sungguh sangat mengenaskan sekali jika sampai hal ini terjadi Ya syukur saja ada Nando ya Meskipun disini ada Dani juga Namun kemungkinan terbesar pahlawannya adalah Dan Nando ya Disini ketika Saleha yang sudah bersama dengan Nando Ya disini Nando memberikan jaketnya Dan pastinya disini ia pun sangat perhatian sekali Dan ia pun merasa bahwa Saleha kedinginan dan memberikan jaketnya Apakah jaketnya akan dipakai oleh Saleha? Ya disini pun Nando akan mengenakan sandal Saleha Karena kemungkinan Saleha tidak menggunakan sandal Ya sungguh sangat perhatian sekali ya Namun disini apakah Saleha akan menerima perhatian tersebut Pastinya ia pun kepikiran mengenai Bella ya Yang lagi-lagi Bella yang dipikirkan bukan kebahagiaan dirinya Nah apakah ada seseorang yang melihat kejadian itu? Ya kemungkinan ada Dani ya Karena Dani pun berada di lokasi tersebut Ya Dani akan menghampiri mereka Apakah disini lagi-lagi Saleha akan dihantui rasa bersalah dengan kehadiran Dani yang mirip sekali dengan Azam Dan ia pun berpikir bahwa itu adalah Azam Ya bisa jadi ya guys Pastinya disini ia pun akan terkejut Ya Saleha akan terkejut dengan kehadiran Dani Ya apakah ia akan kabur dari lokasi tersebut dan meninggalkan Nando dan Dani? Ya kita tunggu saja Dan pastinya dari kejauhan pun ada Bella yang berada di mobil Dan melihat kebersamaan Saleha yang sedang bersama dengan Nando Apalagi ketika Nando memberikan sandal buat Saleha Dan pastinya ia pun menahan rasa sakit dan kekecewaan ya Lagi-lagi disini laki-laki yang ia cintai Tidak bisa sedikit pun membalas cintanya Namun ia malah bersama dengan wanita lain Dan perhatian terhadap Saleha ya guys Apakah disini benar-benar Saleha akan bersatu dengan Nando Dan disini Bella akan mengikhlaskan Ya kita tunggu saja Kita doakan saja mudah-mudahan Ya Bella akan secepatnya menemukan laki-laki lain Ya bisa jadi dengan Dani lah ya Dani yang sangat baik juga Dan kita doakan saja mudah-mudahan bisa bersatu dengan Bella Ya amin Ya di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan ketika Bu Sukma yang sudah mendapatkan keberadaan Dita Ya disini Sukma sangat membara dan ia pun sangat menaruh dendam terhadap Dita ya Dimana Dita yang sudah menculik anaknya kala itu Apakah disini Bu Sukma akan bisa mendapatkan keberadaan Dita dan akan tertangkap Ya pastinya disini Dita pun akan menghindar selalu ya Ya kita doakan saja mudah-mudahan Bu Sukma bisa berhadapan secara langsung dengan Dita Dan disini Dita yang ketar-ketir dan pastinya ia pun tidak bisa berkata apapun Jika berhadapan dengan Bu Sukma Ya kita doakan saja mudah-mudahan Bu Sukma bisa Ya membalas dendamnya terhadap Dita yang sudah sangat keterlaluan terhadap Saleha ya guys Ya pastinya sangat seru dan membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini Transaleha pada pukul 18 lewat 20 menit Maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi dan prediksinya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!